Halo guys, apa kabar nih sobat-sobat Q? Dalam episode kali ini kita akan mendatangi rumah orang sukses nan tajir melintir nih guys. Nah sekarang ada Sultan Bekasi yang viral banget di media sosial khususnya warga Tok Tok. Atau ini? Kalian cari cowok itu yang pasti tanya, sayang ada BMW? Ada sayang, ada. Yap, di usia 17 tahun Fredlinga sudah mengendarai mobil mewah Porsche dan BMW untuk kesehariannya. Dan masih banyak koleksi mewah lainnya yang dimiliki Fredlinga. Makin kepo kan? Mendingan kita lihat langsung yuk. Halo, Miss Queen. Kali ini kita akan mendatangi rumah orang sukses. Benar, agar kita bisa belajar agar menjadi kaya, kaya, kaya. Ada motor, ayo lu mau kemana lu? Sini, sini lu. Muter, muter, muter. Lu mau tau nggak? Apa? Kita mau ke rumahnya si Fredlinga. Wah, Fredlinga? Iya, yang viral banget. Lu nggak ngeliat rumahnya? Mana? Ini lapang-apang? Iya. Ini rumahnya nih. Rumahnya si Fred nih. Ini mobil orang kaya nih, Bang. Eh, orangnya di sini. Ngapain di sini? Mobil aja. Bukan, bang, bang. Eh, ini orangnya. Ih, nggak, bukan. Bukan, bukan. Saya nggak percaya. Keren! Keren! Wah, keren! Wah! Pak, pak! Rusuh, pak! Aduh, halo Fred! Cabuk tangan untuk Fredlinga! Wah, Fred, ini mobil lu semua, Fred! Iya lah, masa rental? Uuuuh, lu gua pikir rental. Kalau emang bener ini mobil, lu gua mau tanya. Ini harganya berapa duit? Yang ini? Yang ini sekitar 2,8. 2,8 M! Beneran! Aduh! Nah, mobil yang sering lu pake, yang mana, Fred? Yang ini nih. Ini! Iya, ii. BMW. WMB? BMW. Oh iya. Bang Marcel Widianto. Wah, bisa aja. Nama gue. Bisa. Dikira buat memikat wanita. Wah, bagus juga. Masuk juga. Keren loh. Keren loh. Ini kan tadi 2,8. Nah, ini mobilnya Fred. Iya. Berapa harganya? Sekitar 800-an lah. Iya, 800-an. 800-an. Masih murah? Masih murah. Belum miliaran? Belum. Ini dimodif nggak? Iya, dimodif. Dimodif? Dimodifanit tapi? Sekitar 98 juta lah. Modif. 800. Tambah 89. 89 jadi? Pertama 98. 98. 898 gitu. Fred, gue mau nanya. Ini katanya limit edition ya? Mobilnya. Hah? Maksudnya gimana price limit edition? Jadi ini tuh made by order gitu. Jadi kalau mau pesen mobil kayak gini, itu indiannya bisa satu tahun. Satu tahun? Satu tahun. Ini apa? Bagasi. Bagasi. Boleh dibuka? Boleh, boleh. Iya, bisa. Kosong ya. Kebanyan banget banget gue ini. Ini bukan, bukan. Bukan-bukan nyalu. Tep aja nih. Lampar dulu. Pertanyaan gue, Fred. Gini, Fred. Ini kan 2,8 M ya? Iya. Bagusnya cuma 2. Motor gue, Fred. Harganya 13 juta. Bisa berlima. Ditumbuh ke depan. Silahkan. Ini ruangan apa, Fred? Ini sebenarnya buat santai-santai keluarga atau enggak. Kalau ada tamu spesial, kita bawa ke sini. Wah, Sel. Lu mau tau enggak? Apa? Rumah gue kalau markir motor. Iya. Di dalam. Tapi ini di atas pintu. Ini maksudnya apa, Fred? Biasanya ada di kamar-kamar di luar-luar, tapi ada di ruang tamu. Kita boleh lihat? Iya dong. Boleh. Nah, Fred. Ini jadi koleksi siapa aja nih, Fred? Kalau di sini tuh kebetulan koleksi saya sama Mama. Oh. Ini sepatu kamu sama Mama di sini? Iya, di sini. Gokil. Apa, Pak? Ada jambangan di sepatu. Boleh? Boleh lihat enggak? Boleh. Boleh. Halo, Mama. Halo, Tante. Ini dia. Ini sepatu Tante? Iya. Kenapa? Alpah memuat? Memuat, Tante. Oh, yaudah taruh lagi. Tante, Tante. Tante mau taruh lagi tuh, Tante. Halo, Tante. Kayak beda ya? Kayak beda ya? Beda ya? Harusnya Tante, Alpah memuat? Yaudah bawa aja gitu. Gitu harusnya, kan? Eh. 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 Lu jangan begitu. Ini bukan mahal belinya. Living Edition. Tante. Ini berapa harganya, Tante? Ya, puluhan lah. Gitu. Fred. Fred tahu dong, Fred. Ini harganya berapa, Fred? Ini mungkin sekitar 30-an ya? 30 juta! Tante aku ada jamnya 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 30 juta! Ini suka dipakai artis-artis. Iya. Dia cipa iskandar. Iya. Siapa lagi sih? Melani Rekardu. Ada Melani Rekardu. Benar, boin. 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 Laki itu, bro. Eh, kipan, mah? Juta, Mirjani. Nah, ngomong-ngomong berapa duit, Tante? Itu di 25A. 25? Eh, ke atas. Eh, tapi guys, kalau udah made in Italia, itu bener udah embos. Udah embos? Embos. Udah pasti itu ya? Embos. Udah pasti. Bahannya, guys, halus. Halus? Iya. Set, halus. Halus. Gak pernah nginjak becek, kan? Gak pernah nginjak becek? Gak pernah nginjak. Mana sepatu perat yang paling-paling masuka dan mahal? Yang paling mahal yang ini. Yang mana? Yang merah. Ini nih. Yang merah-merah. Ini Jordan yang lagi merger ya. Lagi kerjasama sama off-white ya bukan? Iya. Kerjasama sama off-white. Kolaborasi dia. Kolaborasi dia nih tante. Wuh keren. Ini harganya berapa? Ini sekitar 65. Tante kan tadi paling mahal kan 30. Anaknya 65 kurang ajar banget. Makanya juga punya. Jangan salah. Tante yang paling mahal yang mana Tante? Ya sebenernya ini saya simpen di sini. Ya bener. Oh beda. Wah Nikita Mirjani. Nikita Mirjani bilang ini emang bener paling mahal. Nah. Nah. Ini kan 65 nih. Bunya anaknya. Namanya gak mau kalah. Converse. Converse. Juga kerjasama sama off-white. Berapa harganya nih tante? 60. 60. Sama sama ini. Ini ibu-ibu yang kalau nawar tangguh gak pernah ditawar. Nah ini nih. Ngani omnya nih. 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 Sini. Fred. Om Agus mohon maaf. Inilah orang-orang yang menghabiskan duit om. Hehehe. Aku menghabiskan juga keluarganya. Oh keluarganya ya. Ini 60 nih om. Ini 65. Sepatu om berapa paling mahal? Enam tujuh juta lah. Tujuh. Tujuh juta. Oh lah. Itu kan hadiah ulang tahun dari anak saya. Oh. Hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun paling mahal. Paling mahalnya tujuh juta. Oh ibu. Ibu 60. Anaknya 65. Banyak tujuh juta. Hehehe. Hehehe. Kalo saya perhatiin ibu. Ini ada jaket. Hehehe. Saya liat masih ada bandrolnya. Ini bagaimana? Belom dipake apa gimana? Ya. Pake taruh lagi Pak Tat. Buat accent doang. Kalo kita. Kita suka foto doang sih. Wah ini pasti mahal banget ini Pak. Ini. Ini Elvi. Kerjasama sama Supreme. Supreme aja gak tau berapa harganya. Elvi berapa harganya. Ii bener. Apa boleh tau ini berapa duit? Ini. Sekitar. 75 mungkin ya. 75 juga. Ya 75 juta. Buat sweater 75 juta. Ya ampun. Ya ampun. Boleh rumahnya di Bekasi. Tapi. Wee. Hoodie nya 75 juta. Kurasa. Kurasa. Keren banget. Ini 75 juta. Yang paling mahal yang mana? Benernya yang paling mahal ini. Hmm. Nomor 2 nya ini. Oh. Itu nomor 2 nya? Ya. Boleh dilih. Liet. Mother in Italia. Mother in Italy. Italia. Tuh. London England. Apa duit. 48. 48. 48. 48. Ini gudia bu. Namanya parka ya. Parka. Pokoknya ya buat outer aja sih kalau kita. Buat outer aja. Gak tau apa namanya tapi tau. 기다�ete banget Ki Ninja Star. Ini jam siapa aja nih Tante? Jam jak mama? Jadi kamu lama juga engeh orang lama. Ada jam napar aja ya. Boleh dati? ini sebenernya ada sejarahnya makanya saya pasang sih oh ada sejarahnya sejarahnya boleh kalau ini punya anak-anak sini-sini mama biar gak referensi kalau ini Swarovski ini Gucci kalau ini kebetulan saya pas kalau pergi ke Hongkong saya beli mampir di bandara di sini yang paling mahal yang mana? kalau yang ini Gucci Gucci? iya tapi sepuluhan sih gak kepresen tidaknya ya hahaha itu cross kaki mana nih? gak sembarang cross kaki tante iyaa itu berapa duit tante? kalau yang off weight itu satu setengah satu ini ini off weight juga yang paling mahal yang mana? yang ini kalau yang ini balen siaga ini ini kan kita ada balen ada Gucci nah ini kemarin berapa yang kita beli? mungkin 5 juta kali satu set ya mama 5 juta cross kaki doang 5 juta oh my god hey sebentar lupa itu yang diinyek-inyek berarti 5 juta 5 juta oh my god oh my god bu sel heboh ini kayaknya istimewa nih sel ikan wah dewek-dewek kan gak ada temennya ini kenapa nih? bisa ada disini sendiri dirian karena ini spesial spesial kenapa spesialnya? karena ada akta kelahirannya ikan ada akta kelahiran kenapa? gak tau ada akta kelahiran? lu aja gak punya akta kan? iya kalau tau sih aduh beneran? bener dong oh my god jadi ini tanggal lahirnya nih tanggal lahirnya ada tanggal lahirnya guys ada tanggal lahirnya ada tanggal lahirnya ada tanggal lahirnya fontianak nama ibunya tau? siapa? gak tau ya? ini harganya berapa? 35 jutaan lah ikan seharga 3 motor galon nah bang bro ini akuarium harganya berapa bang? 24 juta 24 juta dijadiin akuarium doang hidup masalah 24 juta bisa ngechat 7 kali ini tempat apa nih Pratt? kalau disini Pratt ini ruang karaoke karaoke? iya iya ruang karaoke liat tv nya sel kayak di rumah ingrid kancil ingrid kancil keren kan? lebar bener ada sound systemnya sound system sound system iya maksudnya itu ini biaya bikin karaoke berapa? ini kalo cuma soundnya aja abis 115 juta wow 115 kayak SMP ya? kalau tipi nah tipi kalau gak salah di 60an ya? iya 60 juta bos gua tipi doang 60 juta eh kalo cepet masih nyala nih ini tipi bagus banget nih iya 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 enigma se traffic iya 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 both Terima kasih. Terima kasih telah menonton kita, OOTD! Napet gitu pengen tanya nih. Ini kaos berapa ya harganya? Ini sweater off-white sekitar 6 juta lah. 6 juta? Gapapa aman. 6 juta, selau ya? Selau sih, cuma enak aja ngomongnya. Oh my god, ini baju doang 6 juta. Baju doang 6 juta. Celananya? Celana berapa nih? Celana ini 1,5. 1,5. Merknya apa? Merknya Levi's. Gaspernya? Aduh. LP ini berapa? Ini 15. 15. 15 juta. 15 juta. 15 juta makin lo. Jam? Jamnya. Jam 2 nih. Harganya berapa jam? Ini sekarang sih sekitar 200an ya. Itu buat jam 2. Kacamata berapa? Total pokoknya 5 jutaan ya. Berarti 227 setengah juta. Dan ini semua uang bagus. Nah, kita kan udah OOTD nih. 227 setengah juta. Anaknya. Kita bangga Pak Agus. Kita OOTD. Pak Agus. Pak Agus. Boleh tau Pak Agus? Ke meja berapa harganya Pak? Ini kalau nggak salah 400 ribu. Dibanding 6 jutaan. 400. Jamnya berapa Pak Agus? Jam 3 juta 200. 200 dibanding 3 jutaan. Jauh banget sama anaknya guys. Kalau celananya Pak? Celananya bagus. Ini sekitar 800an lah. 800 ribu. 800 ribu. 800 ribu guys. Jadi teman-teman bisa disimpulkan. Outfit bagus semua. Masih lebih mahal. Twitternya. Kabarnya ini. Bapak tuh baru-baru naik. Itu sekitar 7 tahunan ya Pak? Iya. Boleh tau nggak sih Pak ceritanya gimana Pak? Jadi mungkin 7 tahun yang lalu itu. Saya itu masih karyawan. Karyawan? Karyawan di perusahaan. Istri saya juga karyawan. Sampai akhirnya Bapak punya perusahaan? Iya. Saya pertama kali masuk kerja jadi karyawan itu gaji saya 350 ribu. Terus saya pindah karena terlalu kecil. Terus akhirnya saya gaji 1 juta 250 ribu. Bapak bang. Setiap tahun kenaikan itu naiknya 100 ribu. 100 ribu. 100 ribu. Saya berpikir. Kalau misalnya saya pengen kenaikan gaji saya 1 juta. Itu berarti saya harus menunggu 10 tahun. Wah benar. Ya kapan saya berpikir saya kapan bisa punya rumah sendiri. Kapan saya bisa punya mobil sendiri. Benar. Dari situlah saya akhirnya berpikir dengan istri saya bahwa istri saya punya keahlian sendiri. Saya punya keahlian sendiri. Kita merger. Akhirnya ya itulah titik awal kita bangun perusahaan ini. Jadi intinya suami istri harus keluar. Kita pengen tau dong pak. Ada gak pesan dari pak Gus nih untuk para sobat Miss Queen kita. Yang sedang merintis bisnis juga. Ada pesan-pesan. Karena saya pengen jadi walaupun kecil. Saya pengen jadi kepala kucing. Berani berubah. Itu ada nol. Oke. Oke terima kasih pak Gus. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Wah tante juga makin sukses. Selamat tinggal semua keluarganya. Bila ada temen-temen sokin dirumah yang mau direview rumah. Bener. Artis, temennya atau siapa pun. Perusahaan. Langsung aja mention ke IGnya kita. Nih di atsobatmissqueen.com. Nah untuk para sokin yang ada dirumah. Jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh gak ada duitnya. Kaya kaya kaya.